Salah satu tantangan yang harus dijawab di era industri termutahir masa kini adalah disruptive technology yang juga menjadi tulang punggung dalam perkembangan revolusi industri 4.0 disruptive technology yang kian berkembang dengan pesat tidak hanya melahirkan peluang dan manfaat besar bagi publik dan kepentingan bisnis namun juga memberikan dampak pada kesinambungan dan kredibilitas sebuah perusahaan Profesi akuntan dan auditor keuangan termasuk salah satu profesi yang harus menjawab tantangan disruptive technology saat ini Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Asosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia sekaligus Ketua MAKSI UGM Prof. Dr. Abdul Halim AKMBA SIA dalam workshop yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jumat FAB UNAD dengan tema tantangan kompetensi dan profesionalitas bagi profesi akuntan dan auditor pemerintah di era mendatang Lebih lanjut Abdul Halim menyampaikan seorang akuntan dan auditor tidak hanya wajib memenuhi syarat minimal kompetensi sebagai akuntan namun juga harus mampu beradaptasi dengan cepat dan selalu mengupdate kompetensi yang dimiliki mengikuti perkembangan yang terjadi saat ini Sementara itu Wakil Rektor 1 Universitas Jumat Dr. Andes Zulfikar PhD ditemui usai pembukaan workshop menyampaikan kegiatan kali ini merupakan upaya FAB UNAD untuk dapat mempersiapkan lulusannya khususnya lulusan akuntansi dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yang berkembang pesat saat ini Saat ini sedang ada pengkajian tentang itu dari program studi maka peran institusi dalam konteks tadi itu mengharapkan bahwa arah pengembangan dari kompetensi tadi itu relate berhubungan langsung dengan visi, misi, dan institusi ya jadi visi, institusi yang pengembangan sains, teknologi, dan seni yang berwawasan lingkungan yang punya orientasi bisnis dan juga engage dengan pertanian industrialnya sehingga kita harapkan akuntansi ke depan itu punya hubungan yang kerap dengan Workshop diiputi oleh sebanyak 80 mahasiswa dan alumni magister akuntansi FAB UNAD dan menghadirkan tiga narasumber diantaranya Dekan FAB UNAD Dr. Muhammad Migdad S.E.M.M.A.K Ketua Aksosiasi Program Studi S2 Akuntansi Indonesia Prof. Dr. Abdul Halim A.K.M.B.A.C.A dan Auditor BPKP Pusat dan Ketua Aluministar Indonesia Muhammad Panji Winata S.E.M.S.I. Aluministar BPKP Universitas Jumlah Mereka, kejuan workshop pada hari ini seperti apa dan tantangan apa yang akan diterima oleh profesi akuntan dan auditor di era mendatang? Tujuan workshop kali ini yang kita siapkan terutama untuk mahasiswa magister akuntansi sama alumni yaitu supaya mereka siap di dalam kompetensi dan profesionalitas di dalam era mendatang maksudnya yang jelas tentang pengaruh TI, teknologi informasi terhadap profesi seorang akuntan maupun auditor di sektor fabrik terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.